Kita angkat informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Di situ Bondo, Jawa Timur. Tawuran antar pendukung sepak bola terjadi setelah pemain dari sebuah tim memukul pemain lawan. Akibatnya sejumlah kursi dan properti panitia pun rusak. Kericuhan antar dua pendukung sepak bola di lapangan panarukan. Di situ Bondo terjadi pada selasa sore. Kericuhan dipicu saat salah satu pemain yang emosi memukul pemain lawan saat pertandingan berlangsung. Sejumlah panitia sempat mencoba mengamankan seorang penonton, namun tidak berhasil. Masa yang marah merusak sejumlah kursi dan properti milik panitia. Menurut Kapolsek Panarukan, AKP FND Nawawi, kericuhan sudah diselesaikan dengan cara mediasi yang difasilitasi Polsek Panarukan. Tim dari Bondo Woso yang telah unggul 3-0 akhirnya lolos ke babak final. Sementara dari Ibu Kota, sebuah pabrik bahan kimia di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara terbakar pada selasa siang. Dua petugas damkar harus mendapat perawatan akibat menghirup asap tebal. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari sebuah pabrik bahan kimia di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada selasa siang. Kebakaran membuat para karyawan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. 130 petugas dari suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan pada selasa sore setelah petugas berjibaku selama 3 jam. Dua petugas mengalami sesak nafas saat berusaha memadamkan api sehingga harus mendapatkan perawatan. Api diduga berasal dari tungku berisi resin di ruang produksi. Ribuan driver ojek online di Surabaya, Rabu Pagi melakukan aksi mogok kerja, menuntut kenaikan tarif, merespon wacana kenaikan harga BBM. Aksi juga diwanai sweeping driver ojek online yang masih beroperasi. Sejumlah driver ojek online di Surabaya melakukan sweeping dan menghentikan paksa sejumlah driver online yang masih beroperasi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu Pagi. Mereka meminta driver ojek online melepas atribut jika ingin beroperasi. Sweeping dilakukan sebagai bentuk solidaritas sesama driver ojek online di Surabaya yang melakukan unjuk rasa menuntut kenaikan tarif, merespon wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah Rabu Pagi. Selain menuntut kenaikan tarif, aksi unjuk rasa ribuan driver ojek online yang tergabung dalam aksi frontal level 5 ini, juga menuntut penurunan potongan aplikasi menjadi 10% serta mengubah skema tarif minimal. Terima kasih telah menonton!